ini kok pake ini? ini bungkar apa bro? bungkar rasmi dulu ya untuk loksernya bulan depan ya ada panda dan putih dan ini kok bisa ambil rasmi kalau di Jogja aja biar rasmi wah ini burung apa ini? warna putih ukurannya piro wah ini tembus piro ini 20 cm lebih nih 25 cm ini kenari ini ya oh iya lah temen temen oke selamat pagi temen temen assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan channel saya Dedy Yulva oke kali ini saya berada masih berada di tempat Mas Dian Dianur Cahyo DNC Kanari Jogja jadi di tempoh lalu saya itu pernah dan sampai sekarang masih di Instagram tentang burung rasmi yang kemungkinan akan booming ya ada kemungkinan booming karena burung ini limited edition terbatas oke jadi burung rasmi ini adalah burung yang sangat langka dan ini kiriman dari negara Persia atau sebut Milan Timur Tengah ya jadi burung rasmi ini kategori burung impor nah tapi sebentar ngomong-ngomong Mas Diannya kemana Mas Dian wih halo 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 Mas Dian apa ini ini diambutan saya datang ke sini lagi kebetulan gini guys Mas Dian ini komplit barangnya komplit sekali jadi ada banyak materi yang sangat menjanjikan sekali dari prospek dari hasil maupun bentuknya ya nah Mas ini burung namanya rasmi ya Mas jenis rasmi seperti ini ya terus burungnya kan dari impor dari jadi iran kalau secara ini ya iran atau orang bilang Persia Persia iran oh gitu burungnya kan identik dengan burung yang panjang jadi untuk kita pecinta breeding atau untuk orang materi lapangan itu di crossplate dengan burung-burung besar disini atau apa kan nanti bisa menciptakan melahirkan lagi anak-an yang bisa besar dan panjang nilai jualnya oh begitu ngomong-ngomong ini masih ada darah hirsernya berarti kemungkinan 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 ada darah hirsernya juga karena untuk burung yang panjang kan juga hirsernya cuman kalau hirsernya kan besar dan panjang cuman kalau dari segi panjangnya dari rasmi lebih panjang lebih panjang paling panjang di dunia bisa dibilang yang mungkin selama selama ini yang pengalaman Mas Dian ya rasmi inilah kalau burung yang di selama ini dinilai untuk panjangnya kita dapatnya dari rasmi dari rasmi rasmi perawatan Mas perawatan sama aja sih sebetulnya oh gitu makanan wajib tetap bijian biji-bijian ekstra foodingnya ekstra fooding yang kayak nanti sesekali bisa kalau orang kita biasa ya kasih brokoli sawi atau apa oh brokoli juga ya iya oh gitu nah ini yang mungkin banyak bertanya-tanya ini kemarin sempat saya share juga banyak yang tanya berapa om berapa om silahkan hubungi langsung kemarin sudah saya input di Instagram langsung hubungi Mas Dian aja karena yang miliknya Mas Dian saya hanya main-main aja guys hahaha oke eh harga harga mulai berapaan Mas jenis rasmi ini bisa dibilang masuk di Indonesia dengan partai besar atau box itu baru sekarang oh gitu tapi memang burungnya masih sangat limited 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 masuknya belum bisa banyak dan apakah akan masuk lagi kita belum tahu jadi waktu saya denger ada info rasmi mau masuk ya kesempatan saya ya wah sampai dulu sampai dulu ya hahaha untuk bisa satu menambah materi supaya lebih bervariasi betul gua juga memperkenalkan ke ke gicomania kenari mania bahwa ada kenari yang panjang yang bisa prospek untuk kita crossbreed oh gitu bisa mencari dari posturnya panjangnya terus dari model burungnya model burungnya jadi Indonesia ini kan kayak akan kreasi betul-betulnya tuh mau yang nyetak panjang silahkan dengan ini mau ketak ketak yang bongko eh dikawinkan dengan belgibuso seperti itulah jadi Indonesia tuh banyak penghobi yang seleranya macam-macam disitulah kesempatan kita sebagai petangak untuk bisa memenuhi permintaan pasar oh gitu meng-create meng-creasi mencetak gitu ya betul-betul oke jadi ini sangat langka sekali harganya belum dijawab tadi mas ya iya silahkan mas seperti yokser atau burung-burung lainnya semua kan ada grade nya lah istilahnya grade A yang terbaik setelah itu B dan C jadi kita punya range harga di angka 6 juta sampai 15 juta untuk rasmi ini 6 sampai 15 juta rupiah gitu ya mas ya iya dan kalau memang namanya ini sudah langka yang namanya langka itu berapa pun nanti bisa up lagi mas ya bisa namanya aja terbatas tidak ada tidak ada barangnya gitu ya karena barangnya belum banyak melimpah iya betul jadi kesempatan untuk pesanak untuk bisa dia mengawali dulu mengawali dulu mengawali dulu sebelum nanti barangnya melimpah mungkin harganya akhirnya bisa mulai menurun mumpung barang belum melimpah kita staff awal supaya dapat harga yang terbaik kalau gak gitu peternak nanti gak cepet ini loh nah haji loh oh gitu ya silahkan peternak-peternak yang suka mengkreasi suka mengkoleksi perang-perang baru silahkan datang kesini hubungi mas Dian langsung terus untuk masalah suara mas suaranya gimana mas kalau untuk burung ini suaranya seperti kenari biasa sih cuma dia lebih unik iya uniknya mungkin dari iramanya beda dengan burung sini cuman basicnya tetep ya suara kenari itu sama sama volume volume bisa sama dengan pada burung umum-umumnya gitu ya volume untuk bunyinya sama ya rollnya sama bentuknya aja bentuknya sama ya tampilannya lah kan beda sekali burungnya mungkin besarnya paling cuma seaf atau sef1 ser lah iya panjangnya ini loh yang gak ada di burung lain iya gitu ya makanya istimewanya dia itu di ekor panjang sama karakter burungnya kalau bunyi itu dia lebih hanteng ngawat tuh ya sudah bilang seperti itu jadi untuk crossgrade persilangan permintaan orang-orang pemain lomba ganteng hanteng itu dan panjang supaya kalau burung pas kerja bisa kelihatan juri lebih maksimal ya kemungkinan prospeknya akan seperti ini oh iya saya lihat dari tadi disini dia gak banyak tingkah ya ya lebih tenang lebih hanteng gitu 6 juta sampai 15 juta nah ini disilahkan nanti harganya mungkin mungkin prediksi ini silahkan dengan apa kita kira-kira mungkin ya karena saya di rumah ada materi istilahnya di pernaan ada materi ya ya kemungkinan target saya rasmi yakser jadinya nanti ys rasmi ys rasmi ys rasmi ya mungkin range range harga tercatatnya harga kan satu karena berapa sih modal indukannya yang dipakai itu berapa terus seberapa target nanti hasilnya ya bisa dibilang kemungkinan range harga kalau saya nanti mungkin bisa diangkat anakannya 7-10 juta gitu ya berarti ini baru dilihat dulu baru di baru di godok-godok dulu ya dari mungkin dari segi harga tadi awal dari segi produktivitas iya terus pasar gak usah dibilang gak usah ditanya lagi namanya kenari baru apalagi pencinta kenari mania di Indonesia tentunya akan geget gak saya melihatnya aja wah gila banyak sekali ya banyak sekali teman-teman yang mention di follow di instagram saya karena saya kemarin sempat upload itu ya di instagram itu terus bisa kirim-kirim mas ada banyak mas saat ini karena burungnya datangnya gak banyak ya seperti burung-burung lain karena ini dia limit edison dan belum tahu kapan dia akan masuk lagi ya jadi kemarin baru datang pun langsung banyak yang laku ya karena uh burung ini dan mereka punya greget untuk bisa di crossplay di kamar jadi Alhamdulillah burungnya datangnya juga gak banyak habisnya cepat oh gitu karena ini paling tinggal beberapa yang masih bisa saya jual lebihnya saya juga untuk materi tanah sendiri mas sendiri gitu ya oke dan tentunya mungkin ya gak ada salahnya kalau memang pesen-pesen dulu nanti kalau misalnya ada barang data di koling gitu mas bisa karena saya datang kesini untuk pada awalnya sebenarnya terpancing dari sebuah video yang ada di Facebook dari Mas Fael sekarang rasmi ya nah itu mulai kita nurin banget rasmi begitu kabar-kabar ada kenari baru nah ini prospek kenari tahun 2019 ke depan ya jadi ini sejarah masih belum pernah ya ya kalau di sini yang rasmi rasmi baru ini baru ini ya sejarah di tempat lain pun untuk yang partai besar box masuk ratusan menurut saya setahu saya di Indonesia sekian lama gak harus sekarang gitu gitu bisa masuk pasaran banyak gitu mungkin ada yang mau ceritakan lagi mas tentang rasmi kesan-kesannya gimana mas untuk berapa hari ini saya lihat dari gergetnya rasmi karena burungnya panjang ya burungnya panjang saiznya juga gak kecil yang jelas saiznya bisa dibilang se F1 lah jadi gergetnya peternak atau pecinta kenari di Indonesia itu langsung kayak jadi magnet ya betul langsung kayak booming lah isbaratnya ini kan bahasanya disana dibilangnya rasmi lah karena di Indonesia ada yang dibilang rasmi nih rasmi jo rasmi jo nanti kalau yang ini lagi yang rasmi jo jadi orang itu udah dari namanya terus lihat burungnya karena dia menarik sekali jadi orang itu sampai pemplesetkan nama-nama seperti itu untuk di saat mereka habis beli alhamdulillah bisa beli tas mijo alhamdulillah punya betina rasmi nih ya jadi gergetnya dan ekspektasi para kota-kota untuk bisa segera mempostrate antara mungkin burung jagoan mereka burung-burung juara dikawinkan dengan rasmi bisa mendapatkan anakan yang terah juara plus burungnya bisa panjang ya betul jadi di dalam penilaian burung lapangan kalau burungnya lebih penampilannya lebih bagus kerjanya bagus itu nilainya lebih jadi untuk mendapatkan predikat juara semakin enak karena burungnya enak dilihat sudah mendukung sudah mendukung dari burung ini oke terima kasih satu lagi mas kemarin ada pertanyaan dari teman-teman tentang dnc itu gimana sih mas kok enggak pernah jemur itu rahasianya apa mas kenari enggak pernah jemur masih ada pertanyaan tolong mas dibikinkan video kenari yang enggak enggak sempat jemur mungkin mungkin karena sempat jemur kerja mungkin kali ya teman-teman yang tanya itu ya gimana mas ya memang di tempat saya untuk di peternakan saya itu enggak ada yang jemur ya untuk burung yang produs B dibilang kenapa enggak dijemur karena asupan untuk pengganti jemurnya udah tak ganti via minuman dan makanan makanan tadi karena dia udah tercukup dari asupannya ya otomatis nah otomatis dia akan berjalan sendiri oh gitu jadi istilahnya udah tak bikin simple dari makanan dan minuman sama ekstra foodingnya jadi udah tercukupi kebutuhan fisik dia untuk bisa dupakan oh gitu selain itu ada lampu juga lampu kecil kecil ya kalau lampu itu ya cuma untuk sarana sarana penerangan aja ya gitu itu enggak ada istilahnya efek secara khususnya enggak karena memang lampunya bukan lampu khusus iya untuk ventilasi apa perlu pendingin kalau pendingin itu sebetulnya enggak perlu dalam arti enggak perlu disini itu ya menyesuaikan tempatnya gitu ya intinya suhu di dalam ruangan itu stabil kalau panas sekali ya jangan kalau dingin sekali ya jangan jadi menyesuaikan suhu di oh di tempat masing-masing ya jadi tidak ada pakemnya ibarat kata kalau siang ya jangan terlalu panas banget tapi kalau malamnya dingin banget perbedaan suhu yang bisa ke 6 sampai 7 derajat anjloknya itu itu yang kadang burung bisa ini oh berarti turunnya berapa yang baik ya menurut pengalaman saya jadi jangan lebih dari 7 derajat misalnya kalau siang kalau bisa dikali 3 derajat ya kalau malam usahakan jangan sampai 20 derajat itu ya bisa ditempatkan di ruangan atau kalau yang siang panas bisa dibantu dengan exhaust untuk mengisar udara atau sebagainya jadi tergantung dari set tempat menyenangkan masing-masing oh gitu kita siap ya nanti penerbih masalah lagi lain waktu saya sub lagi lebih dalam ketenangan mas mas Dian oke sementara itu dulu mas ya tentunya jangan lupa like share komen dan subscribe subscribe ya yang belum yang sudah like aja komentar banyak-banyaknya mau bertanya apa nanti akan saya buatkan video dan jangan lupa follow instagram saya ada di wilfa gitu ya terima kasih mas atas waktu yang sudah diberikan saya kesini dengan cepat karena penasaran dengan burungnya takut kalau udah lagu terima kasih mas wassalamualaikum selamat menikmati kita jumpa lagi di lain kesempatan terima kasih mas selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih